Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa Arshada Wahada Wa Adhaqa Wa Abka Wa Quli Alhamdulillahi Al-Ladhi Lam Yattakit Walada Wa Lam Yakul Lahu Shariqun Fi Al-Mulki Wa Lam Yakul Lahu Waliun Min Al-Dhuli Wa Kabbiru Takbira Alhamdulillahi Kathira Wallahu Akbar Kabira Allahu Akbar Khalaqa Al-Khalqa Wa Ahsahum Adada Wa Kulluhum Atihi Yawma Al-Qiyamati Farda Allahu Akbar Azza Sultan Rabbuna Wa Amma Ihsanu Mawlana Khalaqa Al-Jinn Wal-Insa Li'ibadatihi Wa Anati Al-Wujuhu Li'azmatihi Wa Khada'ati Al-Khala'iqa Li'Qudratihi Allahu Akbar Adada Ma Dhaqarahul Zhaqirun Allahu Akbar Adada Ma Ahalala Al-Muhallilun Wa Kabbaral Mukabbirun Allahu Akbar Adada Ma Ahalala Al-Hujjajual Mu'tamirun Allahu Akbar Kabira Wa Alhamdulillahi Kathira Wa Subhanallah Ukratahu Wa Asila Wa Ashadu An La Ilaha Illallah Wahdah Wa Ashadu Anna Muhammadan Abaduhu Wa Rasuluh La Nabiya Wa La Rasulah Ba'dah Amma Ba'duh Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada pagi hari ini Kita kembali bisa berkumpul Dalam rangka melaksanakan Solat Idul Adha berjamaah Setelah beberapa tahun terakhir Allah menunjukkan kuasanya Sehingga kita hanya bisa Solat di rumah-rumah kita Untuk itu mari Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan meningkatkan ketakwaan Ketaatan kepadanya Karena ketakwaan inilah Yang menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kita solusi Jalan keluar dari segala Permasalahan kita Sebagaimana yang telah Allah firmankan Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan memberikan jalan keluar Dari setiap permasalahannya Dan dengan takwa tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan memberikan Rizki kepadanya Dari arah yang tidak disangka-sangka Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Momen idul adha Adalah kesempatan Bagi kita untuk mempelajari Untuk mengikuti Petunjuk Perjalanan Perjalanan Salah satu Nabi terbaik Yaitu Nabiullah Ibrahim Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah berfirman Di dalam surat Al-Mumtahana Ayat 4 Sungguh telah datang Kepadamu Telah datang untukmu Uswatun Hasanah Suri tolah dan yang baik Pada diri Nabi Ibrahim Dan juga orang-orang yang bersamanya Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan kita Untuk mengikuti Ajaran Milah Nabiullah Ibrahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Thumma awahayna ilaika Anittabi' Millata Ibrahim Hanifa Kemudian telah kami Wahyukan kepadamu Untuk mengikuti Milah Ajaran agama Ibrahim Yang lurus Wa makana minal musyrikin Dan sesungguhnya Ibrahim Tidak pernah menyukutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Dan adakah agama yang lebih baik Dari yang menyerahkan dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan senantiasa Berbuat kebajikan Kemudian mengikuti Milah Ajaran Petunjuk Nabi Ibrahim Yang lurus Untuk itu Mari pada Kesempatan kali ini Kita kembali Mempelajari Mengikuti Suri Tola dan kita Abu'l-Ambiyak Nabiullah Ibrahim Terutama bagi kita Para taulibul ilmi Para penuntut ilmu Banyak sekali pelajaran Yang bisa kita ambil Dari Nabi Ibrahim Di antara pelajaran Yang bisa kita ambil Dari kisah Nabi Ibrahim Yang pertama adalah Pentingnya Yang namanya ilmu Pentingnya Yang namanya Mempelajari ilmu agama Dimana dengan ilmu ini Kita bisa tahu Mana yang benar Mana yang keliru Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Alam taro ila Lazi haja Ibrahim Fi rabbihi An atahu Allahul mulk Dan apakah Aku telah mengetahui Tentang orang-orang Yang membantah Kepada Nabi Ibrahim Ataakan Ketuhanan Akan Allah subhanahu wa ta'ala An atahu Allahul mulk Dikarenakan Kekuasaan Yang telah diberikan Allah kepadanya Izu qala Ibrahim Rabbiyalladhi Yuhyi Wayumid Nabi Ibrahim Berkata Sesungguhnya Yang aku sembah Sesungguhnya Rabbku Tuhanku Adalah Yang menghidupkan Dan yang mematikan Qala Ana Uhyi Wa umid Berkata Orang kafir Sesungguhnya Aku juga bisa Menghidupkan Dan mematikan Membiarkan Orang hidup Dan membiarkan Orang mati Menjadikan Orang mati Kemudian Jawab Nabi Ibrahim Berkata Berkata Nabi Ibrahim Sesungguhnya Allah mendatangkan Matahari Dari timur Maka Datangkanlah Dari barat Fabuhitalladhi Kafar Maka Dengan ini Bungkamlah Orang-orang Yang kafir Tidak bisa Menjawab Hujahnya Nabi Ibrahim Berkata Ibn Qayyim Tentang Pentingnya Yang pentingnya Ilmu Dan Alul ulama Para alih ilmu Mereka Mereka Para ulama Ibarat Bintang Yang ada Di langit Dengan Bintang Tersebut Maksudnya Dengan Para ulama Tersebut Orang-orang Yang bingung Mencari Petunjuk Di dalam Kegelapan Dan Kebutuhan Seseorang Terhadap Para alim Para ahli ilmu Melebih Kebutuhan Akan Makan Dan Minum Dan Ketaatan Kepada Para Alim Para Ulama Lebih Besar Daripada Ketaatan Kepada Bapak Kepada Ibu Sebagaimana Dinaskan Ditertulis Dalam Alkitab Wahai Orang-orang Yang beriman Taatlah Kamu Kepada Allah Dan Juga Taatlah Kamu Kepada Rasulullah Dan Juga Kepada Ulil Amri Di antara Kalian Berkata Ibnu Abbas Dalam Satu Riwayatnya Dan Juga Jabir Bin Amdillah Juga Hasan Al-Basri Ulul Amri Hum Ulama Yang Dimaksud Ulul Amri Disini Yaitu Para Ulama Kemudian Kemudian Di antara Yang bisa Kita Ambil Pelajaran Dari Kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam Yaitu Indahnya Akhlak Beliau Betapa Indahnya Budi Bekerti Beliau Ketika Beliau Berbeda Paham Kepada Bapaknya Beliau Tetap Berdakwa Dengan Lemah Lembut Bapakku Kenapa Engkau Menyembah Sesuatu Yang Tidak Bisa Mendengar Dan Juga Tidak Bisa Melihat Dan Tidak Bisa Memberikan Manfaat Apapun Untukmu Wahai Bapakku Telah Datang Kepadaku Ilmu Yang Mana Tidak Datang Kepadamu Maka Ikutilah Aku Niscaya Aku Akan Memberikan Kamu Petunjuk Kepada Jalan Yang Lurus Akan Tetapi Bapaknya Menjawab Dengan Kasar Apakah Engkau Tidak Suka Dengan Sesembahanku Wahai Ibrahim Kalau Engkau Tidak Berhenti Dari Berdakwah Aku Akan Merajamu Aku Akan Melemparimu Wah Jurni Malia Dan Tinggalkan Aku Untuk Waktu Yang Lama Tapi Nabi Ibrahim Meskipun Dijawab Dengan Kasar Beliau Tetap Berkata Dengan Lemah Lembut Berkata Berkata Nabi Begitu Baik Kepadaku Akhlak Mulia Beliau Tidak Hanya Kepada Orang Yang Lebih Tua Dari Beliau Akan Tetapi Kepada Anaknya Yang Masih Kecil Beliau Juga Senantiasa Berkata Dengan Lemah Lembut Sebagaimana Allah Firmankan Dan Tadkala Ismail Sudah Dewasa Sudah Bisa Membantu Orang Tuanya Berkata Ibrahim Wahai Anakku Aku Melihat Dalam Mimpiku Aku Menyembelih Kamu Maka Bagaimana Maka Kira-kira Bagaimana Pendapatmu Akhlak Beliau Ini Pun Menurun Diwariskan Kepada Anaknya Nabi Ismail Sebagaimana Allah Subhanahu Ta'ala Firmankan Dan Ingatlah Di dalam Kitab Tentang Ismail Sesungguhnya Sifat Ismail Yaitu Jujur Kemudian Menepati Janji Dan Juga Dia Termasuk Dari Kalangan Para Nabi Untuk Itu Mari Kita Sebagai Penuntut Ilmu Sebagai Santri Kita Perbaiki Akhlak Kita Karena Sebagaimana Dikatakan Yusuf Bin Hussein Bil Adabi Tufhamu Al-ilmu Dengan Adab Ilmu Gampang Dipahami Berkata Muhammad Ibn Sirin Kanu Yata'allamun Al-hudat Kama Yata'allamun Al-ilmah Sesungguhnya Para sahabat Para salaf Mereka Mempelajari Al-hudat Mempelajari Perilaku Akhlak Dan Adab Sebagaimana Mereka Mempelajari Ilmu Kemudian Pelajarannya Bisa Kita Ambil Sebagai Penuntut Ilmu Dari Kisah Nabi Ibrahim Yaitu Bagaimana Sabernya Nabi Ibrahim Tadkala Menjalankan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Sabernya Beliau Ketika Berdakwa Kepada Allah Sebagaimana Allah Firman Al-lazina Qala Lahum Nasu Innan Nasa Qad Jama'u Lakum Fakhshau Hum Fakhshau Fazadahum Iman Wa Qalu Hasbun Allah Wani Amal Wakil Dan Mereka Berkata Sesungguhnya Orang-orang Telah Mengupungu Maka Takutlah Kepada Mereka Akan Tetapi Yang Mereka Yang Bertambah Pada Diri Mereka Tidaklah Melainkan Keimanan Dan Mereka Senantiasa Berkata Hasbun Allah Wani Amal Wakil Cukuplah Allah Sebagai Penolong Dan Allah Sebaik-baik Pelindung Ibn Abbas Berkata Bahwasannya Perkataan Hasbun Allah Wani Amal Wakil Yaitu Perkataan Nabi Ibrahim Ketika Ketika Beliau Tidak Dilempar Di Dalam Api Kemudian Tidak Hanya Nabi Ibrahim Istri Beliau Tadkala Mengetahui Bahwasanya Nabi Ibrahim Diperintahkan Untuk Meninggalkannya Di Mekah Yang Waktu Itu Belum Ada Penunduknya Beliau Sabar Dan Mengatakan Kalau Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Memperintahkan Maka Allah Tidak Akan Menyianyakan Dan Juga Kesabaran Ini Diwariskan Kepada Anaknya Nabi Ismail Ketika Beliau Tidak Disembelih Beliau Berkata Kala Ya Abadi Fa'al Ma Tu'maru Satajiduni Insya Allah Wa Minas Sabirin Wai Bapakku Kerjakan Apa Yang Diperintahkan Kepadamu Insya Allah Kau Mendapatiku Termasuk Orang Orang Yang Sabar Orang Yang Tidak Bisa Sabar Tidak Akan Bisa Mendapatkan Ilmu Sebagaimana Yang Disandarkan Kepada Imam Syafi'i Siapa Saja Yang Tidak Mau Merasakan Pahitnya Belajar Walau Hanya Sesaat Mereka Akan Merasakan Kehinaan Kebodohan Ketidak Tauan Sepanjang Hidupnya Berkata Sabar Sabar Dalam Masalah Ilmu Ada Dua Sabar Sabar Ketika Belajar Sabar Ketika Duduk Di Majelis Sabar Ketika Mendengarkan Para Ustadz Para Masyayih Kemudian Sabar Ketika Berada Di Pesantren Mentaati Aturan Aturan Pesantren Ini Termasuk Sabar Jenis Pertama Yang Kedua Sobrun Fiyadaihi Wabathihi Wata Blihihi Ila Ahlihi Sabar Ketika Mengajarkan Sabar Menghadapi Perilaku Murid-murid Sabar Ketika Mendakwahkan Di Masyarakat Kalau Ada Orang Bisa Sabar Dalam Berpayah-payah Mencari Kesuksesan Dunia Kenapa Kita Tidak Bisa Bersabar Untuk Mendapatkan Kesuksesan Akhirat Berkata Ibn Qayyim Asyadatu Fit Dunia Sesungguhnya Kesuksesan Di Dunia Dan Juga Kebahagiaan Di Akhirat Tidak Akan Bisa Dicapai Melainkan Dengan Melewati Jembatan Yang Bernama Kesusah Payahan Kemudian Di Antara Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Kisah Nabi Ibrahim Yaitu Tentang Bersungguh-sungguh Dalam Mengabai Cita-cita Mengabai Keinginan Kita Sebagaimana Umu Ismail Tatkala Beliau Mencari Makan Mencari Bekal Makan Untuk Anaknya Ismail Beliau Bersungguh-sungguh Sampai Mendaki Bukit Sofa Kemudian Tidak Mendapatkan Bantuan Dan Dengan Kesungguh-sungguh-sungguh-sungguh Ini Allah Mystery Memberikan Pertolongan Yang Sangat Dekat Yaitu Dengan Keluarnya Air Di bawah Kaki Nabi Ismail Yang Waktu Itu Masih Kecil Dan Inilah Hakikat Tawakal Ketika Kita Ingin Mengingat Sesuatu Maka Selain Berharap Kepada Allah Bersandar Kepada Allah Maka Kita Juga Harus Berusaha Semaksimal Mungkin Sebagaimana dikatakan Ibn Rojab Alhamdulillah Maka ketahuilah bahwasannya menjalankan tawakal Tidak meninggalkan usaha Yang mana Allah SWT Sudah mentaktirkan Dan menjadi sunatullah Atas makhluknya Karena sesungguhnya Allah SWT Memerintahkan kita melakukan usaha Kemudian menyuruh kita untuk bertawakal Maka melakukan usaha dengan anggota badan Merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Dan bertawakal dengan hati Adalah bentuk iman kepada Allah Sebagaimana Allah firmankan Wahai orang-orang yang beriman Bersikap lawas pada Kemudian Allah juga berfirman Dan siapkanlah Untuk menghadapi musuh-musuh Yaitu dengan mengerahkan kekuatan Dari menyiapkan kuda dan lain sebagainya Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman Dan apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat Maka menyeberlah di muka bumi Dan carilah keutamaan Allah Kemudian Yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim Yaitu dalam mencapai kesuksesan Kita harus menghilangkan faktor-faktor yang bisa melalaikan Atau mencegah kita Dari menjalankan perintah Allah Sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas Bahwasannya tatkala Nabi Ibrahim hendak melakukan haji Datang setan menampakkan diri Kemudian Nabi Ibrahim melemparinya dengan tujuh batu Kemudian di jumrah yang kedua Setan menampakkan dirinya kembali Untuk menghalangi Ibrahim dari melaksanakan haji Maka Nabi Ibrahim pun melempar kembali Dengan tujuh batu Kemudian setan menampakkan lagi di jumrah yang ketiga Maka Nabi Ibrahim pun melempar kembali Dengan tujuh batu Sampai setan tersebut tenggelam di atas Tenggelam di bawah bumi Berkata Ibn Abbas Assyaiton terjumun Wamillata abikum Ibrahim Tetabi'un Kalian merajam syaitan Dan kalian mengikuti milah Ajaran Nabi Ibrahim Yang keenam Yang perlu kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim Bahwasannya Nabi Ibrahim dan juga keluarganya Senantiasa yakin Siapa saja yang mentaati perintah Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyianyiakan Sebagaimana perkataan Umu Ismail Ibunda Hajar Tadkala ditinggalkan Di Mekah Yang waktu itu belum ada penghuninya Beliau berkata Sesungguhnya Allah Kalau Allah memerintahkan Maka Allah tidak akan menyianyiakan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menepati janjinya Kota Mekah yang dulu tidak berpenghuni Sekarang menjadi kota yang paling ramai Kemudian Allah juga menunjukkan kuasanya Menepati janjinya Menolong Nabi Ibrahim Tadkala hendak dibakar Kedalam api Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman terhadap api Ya narukuni barja Wasalaman ala Ibrahim Wahai api Jadilah dingin Dan berikan keselamatan Untuk Ibrahim Di surat An-Nakhal Allah Menggambarkan Bahwasannya Allah menjajikan Kepada Nabi Ibrahim Kebaikan Baik di dunia Maupun di akhirat Dikarenakan rasa syukur Terhadap nikmat-nikmatnya Maka kami memilihnya Dan memberikan petunjuk Kepada jalan yang lurus Dan kami berikan kepada Ibrahim Di dunia banyak kebaikan Dan sesungguhnya dia nanti di akhirat Termasuk orang-orang yang soleh Dari Nabi Ibrahim kita belajar Siapa saja yang meninggalkan sesuatu Karena Allah Maka Allah akan mengganti Dengan yang lebih baik darinya Sebagaimana Allah firmankan Maka ketika ia menjauhi mereka Dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Maka kami pun mengganti rasa kehilangan keluarganya Dengan menganukrahkan kepadanya Kepada Ibrahim Ishak Dan kemudian lahir dari Ishak Yaakub Sebagai cucunya Yang masing-masing Nanti akan diangkat Menjadi Nabi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham Para hadirin yang dirahmati Allah SWT Sebagai penutup Kami nukilkan sebuah perkataan Dari Imam Ibn Rajab Yang sangat masyur Siapa saja yang pada tahun ini Tidak mampu berdiri di padang Arafah Maka hendaknya dia berdiri Berwukuf pada batasan-batasan Allah Yang ia ketahuinya Siapa saja yang tidak mampu Untuk menetap Bermalap di Muzdalifah Maka hendaknya Dia Mantapkan tekadnya Untuk berada di dalam keataatan Allah Untuk bertakar kepadanya Dan siapa saja yang tidak mampu Untuk sampai ke dalam rumah Allah Kedalam Baitullah Dikarenakan jauh jaraknya Maka tujulah Rabbul Bait Yaitu yang punya rumah Yang punya Ka'bah Yaitu Allah SWT Karena sesungguhnya Ia lebih dekat Daripada urat-urat lehernya Allahumma aghfir Lilmu'minina walmu'minat Walmuslimina walmuslimat Al-Ahya'i minhum wal'amwad Fayaqadiyalhajad Allahumma aizal islama walmuslimin Wa adzillah syirka wal musyrikin Wansur ibadakal muwahidin Wansur mannasar ad-din Wakhadul man khadal al-islam Walmuslimin Wadamir a'da'aka a'da'ad-din Allahumma adfa'anna al-bala' Wal-waba' Wal-zalazila wal-mihan Wasu'il fitan Ma dhuharu minha wa ma baton An baladina Indonesia khas Wasairi al-billad Wasairi al-buldanil muslimina amma Ya Rabbul Alamin Rabbana atina fit dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azab an-nar Rabbana zalamna anfusana Wa ilam taghfir lana Wa tarhamna Lanakunanna minal khasirin Ibadallah Inna allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan Wa ita'idil qurba Wa yanha'ani al-fakshai Wal-mungkari wal-baghi Ya'indukum la'an lakum tadakkarun Wa adhikurullaha al-adhim yadhikurkum Wa shikuruhu alani amihi yazidkum Wa ladhikurullahi akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa harikurum Wa l-adhim yadha'an lukラondah wa harikurumi Terima kasih.